Apa yang melatar belakangi concern Ibu mengenai anti-slab itu? Terkait dengan slab sendiri, sebenarnya bagaimana, Bu, modus operandi? Sebenarnya lalu apakah acuan dari kami, aparat penegak hukum, kriteria apa yang membedakan antara tindak pidana biasa dengan adanya slab itu, Ibu? Ya. Kemudian apabila tidak ada eksepsi, Bu, mengenai slab, mungkin di beberapa daerah kita tahu masih banyak pihak-pihak yang belum bisa mengakses penasehat hukum. Kemudian hakim ketika membaca berkas, menyadari bahwa itu ada indikasi slab. Apakah kita boleh, Bu, memutus perkara bahwa perkara tersebut terindikasi slab padahal tidak ada eksepsi? Kemudian tadi terkait dengan motion to strike yang harus sedini mungkin slab itu diselesaikan, kalau dalam perkara pidana, Ibu, apakah mungkin diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice? Sekarang lagi banyak dibahas, Bu, mengenai restoratif justice. Ya. Terima kasih telah menonton! Salam Sobat Badilum. Berjumpa lagi ke dalam podium podcast Badan Peradilan Umum. Pada kesempatan hari ini, kita bisa berbincang dengan narasumber yang luar biasa mengenai kebijakan anti-slab atau strategic lawsuit against public participation. Bersama pakarnya yaitu Yang Mulia, Ibu Dr. Nani Indrawati S.A.M. Beliau adalah Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2022 sekaligus sebagai Ketua BPHPI. Selamat datang, Ibu. Terima kasih. Terima kasih suatu kehormatan bagi kami, Ibu berkenan untuk hadir pada podium podcast Badan Peradilan Umum. Ijin menyampaikan Ibu bahwa hari ini pembahasan kita mengenai anti-slab. Ya. Mungkin masih banyak orang-orang yang belum pernah mendengar mengenai anti-slab. Sedangkan kita tahu Indonesia adalah negara demokrasi yang mana partisipasi publik diatur di dalam konstitusi. Namun, seiring berjalannya waktu muncullah isu slab itu. Sebenarnya apa sih, Ibu? Slab itu apa? Baik, slab adalah singkatan dari strategic lawsuit against public participation yang artinya bahwa suatu strategi untuk mengajukan gugatan yang fungsinya untuk membungkam atau menghentikan partisipasi publik di negara asalnya, di Amerika sana. Slab ini berasal dari Amerika yang berawal dari penelitian dari Profesor George W. Brink dan Penelope Cannon, dua orang dosen di Denver University. Melakukan penelitian terkait dengan banyaknya kasus-kasus slab yang saya baca, sekitar 300 kasus yang ada di Amerika sana. Karena yang mereka mengklaim bahwa Amerika itu adalah negara yang konstitusinya sangat menjamin tentang kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat, kemudian mengekspresikan keinginannya untuk menyuarakan hak-hak mereka. Ataupun rupanya masih banyak gugatan-gugatan yang terkualifikasi sebagai slab. Di Indonesia, slab ini dalam dua konteks ya, pidana maupun perdata. Nah, di negara asalnya hanya perdata saja. Jadi negara asalnya dari Amerika? Amerika, suka. Itu mengapa mungkin di Indonesia ini masih sedikit literasi yang bisa kami temukan, Ibu, mengenai anti-slab. Namun menjadi pencerahan bagi kami ketika Ibu kita ketahui bersama telah merilis buku kebijakan anti-slab dan lingkungan hidup, betul ya Ibu? Betul. Sebenarnya kami penasaran, Ibu, apa yang melatar belakangi concern Ibu mengenai anti-slab itu? Ya, bahwa saya menulis tentang anti-slab, yaitu perlindungan terhadap partisipasi publik ketika saya sekolah S3 di Universitas Erlangga, Pak Kota Sukum Universitas Erlangga, dan menjadi kewajiban untuk menulis disertasi. Saya mencari tahu apakah anti-slab ini pernah ditulis dalam suatu disertasi untuk strata S3. Nah, tidak ada karena itu harus apple to apple disertasi. Kemudian saya juga mempertanyakan banyak kasus-kasus yang sebenarnya itu terkualifikasi slab, tapi lepas. Artinya hakim atau APH, jika itu pidana, tidak memahami atau tidak melihat benang merah bahwa apa yang didakwakan atau apa yang digugat itu terkait dengan perjuangan mereka untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi manusia yang di Indonesia ada dalam konstitusi, diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ada juga di dalam pasal 65 ayat 1 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi saya melihat itu, sedangkan di Undang-Undang 32 tahun 2009 ada pasal 66 yang isinya adalah setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu tidak dapat digugat maupun diproses dalam perkara pidana. Tapi bagaimana ini prosedur hukum acaranya tidak diatur lebih lanjut. Sehingga saya melihat APH dalam perkara pidana maupun hakim menjadi tidak paham bagaimana step-step yang harus dilakukan. Kemudian saya menulis itu, melakukan penelitian di berbagai negara secara literatur. Kemudian saya melihat bahwa mereka menerapkan namanya motion to strike, menghentikan proses di awal. Sehingga hakim harus memutus dalam tinggang waktu 30 hari. Itu yang kemudian saya pelajari dan saya usulkan bahwa harusnya diatur dalam Undang-Undang. Kemudian sebelum Undang-Undang itu bisa dibuat, yang kita tahu Dewan pasti prosesnya panjang, makam akum mempunyai diskresi untuk membuat PERMA. Kemudian dalam kesimpulan saran saya, PERMA itu yang sekarang menjadi PERMA I tahun 2023. Yang mengatur antara lain tentang perlindungan terhadap partisipasi publik yang dalam bahasa Inggris entice lab itu. Yang saya dengar PERMA itu salah satu PERMA yang paling lama ya Bu, penyisunannya. Apa betul? Betul, dua tahun. Saya ada di sana karena saya adalah anggota POJA lingkungan hidup. Itu terkait dengan lingkungan hidup. Kemudian apakah entice lab ini hanya terkait dengan lingkungan hidup Ibu atau luas mencakup yang lain? Ya, untuk Indonesia hanya tentang lingkungan hidup. Yang diatur dalam pasal 66 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan untuk materi-materi lain belum ada ketentuan tentang entice lab. Di negara asalnya di Amerika entice lab itu tidak hanya untuk lingkungan hidup. Untuk perkara bisnis, untuk perkara masalah politik itu ada mengatur tentang entice lab itu. Perlindungan terhadap partisipasi publik. Baik. Kalau sekarang Bu, sebenarnya terminologi entice lab itu dikenal pertama kali di Indonesia sejak kapan Bu? Apakah sejak Ibu menulis buku? Atau apa sebelum itu sudah dikenal mengenai entice lab? Dan bagaimana perkembangannya sampai saat ini? Kalau entice lab kan perlindungan terhadap lab itu ada sejak pasal 66 itu dimuat di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tetapi kasus yang sebenarnya merupakan slab itu sudah ada di Indonesia di tahun 2004. Yaitu kasus Dr. Rinalda Jamaluddin yang ada di Minahasa. Yang waktu itu menulis artikel ilmiah di Kompas dan Sinar Harapan. Kemudian digugat oleh pelaku usaha korporat tentang perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik. Menulis tentang kemungkinan tambang emas ini menimbulkan dampak kesehatan kepada warga sekitar karena airnya tercemar dan sebagainya. Kemudian digugat dan dimenangkan oleh PN, PT, Menado waktu itu. Dan kemudian dianulir ya dibatalkan oleh Mahkamah Akung. Meskipun waktu itu kita belum mempunyai pasal 66 Undang-Undang 32 tahun 2009. Karena kasus itu ada di tahun 2004. 2004. Baik ya Bu. Itu adalah kasus perdata waktu itu Bu. Perdata. Kalau terkait dengan slab sendiri sebenarnya bagaimana Bu modus operandinya? Jadi modus operandinya sih sebenarnya slab ini menunggang atau menyelusup dalam proses peradilan. Jadi antara lain hakim tidak terlalu sensitif ya bahwa ini perkara ini ada benang merahnya loh. Dengan perjuangan terdakwa ya yang ada di depan kita kan sudah terdakwa namanya. Atau tergugat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang dijamin oleh konstitusi. Itu sebenarnya ada benang merah yang pekat. Tapi hakim melihat fokus kepada surat dakwaan penuntut umum dan atau kalau perdata gugatan dari penggugat. Yang jika dibuktikan kemungkinan juga bisa terbukti. Tetapi lihatlah ada benang merah di sana. Ada aktivitas dari terdakwa maupun tergugat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Belum tentu tergugat atau terdakwa ini adalah korban. Tapi bisa jadi pemerhati lingkungan atau pejuang lingkungan atau LSM yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Misalkan Bu seperti contohnya ketika ada demo tentang lingkungan hidup pembangunan suatu pabrik misalkan. Itu kemudian yang mengepalai demo itu ada mengibarkan bendera yang terbalik atau bendera lambang lain. Kemudian yang diangkat di dalam persidangan yaitu penghinaan lambang negara. Sedangkan yang diperjuangkan sebenarnya adalah lingkungan hidup. Kemudian apakah aparat penegak hukum harus menarik benang merah atau memisahkan antara keduanya? Selalu begitu kasus-kasus selep itu. Jadi seleper orang yang mengajukan selep tadi itu berupaya untuk mencari celah-celah agar bisa mendudukkan si pejuang lingkungan ini sebagai terdakwa ataupun tergugat. Sebenarnya seleper ini pesannya tidak hanya kepada terdakwa atau tergugat saja. Tetapi pada masyarakat luas, lihat kalau Anda berani mengganggu aktivitas usaha kami karena ada kemungkinan melakukan perusahaan ataupun pencemaran lingkungan, akan seperti mereka atau dia menjadi terdakwa atau menjadi tergugat yang tentu fully stressed. Artinya berhadapan dengan aparat penegak hukum dan sebagainya. Jadi pesan seleper ini tidak hanya kepada terdakwa maupun tergugat dalam kasus tersebut, tapi pada masyarakat luas. Karena fungsi selep memang menghentikan atau membungkam partisipasi publik. Itu fungsinya itu. Modusnya sebenarnya seperti itu. Jadi seperti memberi tahu kepada yang lain jangan sampai berani-berani protes seperti itu. Dan banyak kasus membuktikan bahwa lebih baik sudah diam. Termasuk ada beberapa ahli lingkungan hidup yang kemudian digugat. Dan ada beberapa teman saya yang sudah menjadi ahli dari fakultas lain, dari UGM itu mengatakan, ah Bu Nani kalau begini ini kami tidak usah hadir di persidangan. Karena tidak mau saya menjadi ahli atas permintaan KLHK atau atas permintaan VIH, kemudian kami yang digugat. Ini rumah saya mau disita, Bu Nani. Dimohonkan untuk disita, untuk membayar permintaan si penghugat bahwa saya melakukan PMH, kemudian nanti harus membayar ganti rugi. Gimana dong buat anak-anak saya? Seperti itu kan kecemasan mereka. Kalau Bapak seperti itu, atau saya katakan kepada teman-teman saya yang tidak mau datang, Bu saya kalau dipanggil sebagai ahli, ini selepernya berhasil. Memang maksudnya kan seperti itu, menghentikan partisipasi publik. Nah makanya di PERMA 1 tahun 2023 termasuk yang dilindungi tidak hanya mereka yang menyuarakan atau korban, tetapi juga ahli yang hadir di persidangan. Saksi, orasi yang ada di kampus, yang dilakukan secara benar, tadi kan dikatakan kalau kemudian demo-demonya dan sebagainya. Nah, hakim juga tidak boleh melindungi pelanggaran kan. Seperti misalnya ada undang-undang bendera, ada tidak boleh pengerusakan, bahwa demo itu harus berizin. Nah, itu kalau mau demo berizin dan tidak boleh anarkis. Karena kalau anarkis kita lindungi, kan jadi berbeda ya. Nah, di dalam PERMA sih diatur bagaimana jika dakwaan penuntut umum atau gugatan terbukti, tapi terbukti juga dia adalah aktivitasnya yang kemudian di dakwa atau di gugat ini sedang memperjuangkan tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang dijamin konstitusi, dijamin oleh undang-undang hak asasi manusia, dan dijamin oleh undang-undang lingkungan hidup itu sendiri. Baik, ini lucu bu kasusnya. Apa betul apa ada ahli ibu yang pernah ketika memberikan keterangan di persidangan, di bawah sumpah dan dia menjalankan tugasnya sebagai ahli, apa bisa bu itu? Ada pernah digugat bu? Pernah. Itu di tahun 2015 ya, kalau tidak salah ya. Saya sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengenai Jakarta Selatan dan PNC Bidong yang menyedangkan. Meskipun berhenti di awal ya, tetapi bukan karena slep yang dipertimbangkan oleh hakim. Sebenarnya tergugat sudah menyampaikan bahwa gugatan ini terkualifikasi slep. Tapi hakim mempertimbangkan hal lain tentang perkara pidana yang jadi tumpuan ini sedang dalam proses. Sehingga supaya tidak terjadi disparitas putusan ini harus berhenti. Tapi tentang slep yang disuarakan oleh kuasa tergugat itu tidak dipertimbangkan oleh hakim waktu itu. Harapannya setelah ini semoga tidak ada ahli yang merasa terintimidasi lagi ya bu ya. Semoga tetap secara bebas dapat memberikan keterangan di persidangan. Kemudian bu, kita tahu tadi seperti ibu sebutkan, ibu mention sebelumnya bahwa slep ini bisa terjadi di ranah pidana atau perdata. Perdata mungkin kasus-kasus seperti PMH. Kalau pidana pencemaran nama baik, menghina simbol negara, menggerakan masa. Sebenarnya lalu apakah acuan dari kami, aparat penegak hukum, kriteria apa yang membedakan antara tindak pidana biasa dengan adanya slep itu? Ya, dilihat benang merahnya. Jadi di dalam PERMA 1 tahun 2023 itu diberikan suatu petunjuk ya. Apa saja yang harus diperhatikan hakim ketika menangani perkara yang terindikasi slep. Kalau dalam perkara pidana sepanjang hakim itu membaca berkas, sebenarnya dari keterangan terdakwa sudah nampak ini. Bahwa ini sebenarnya perlawanan sleper terhadap perjuangan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nampak kan? Ada BAP yang bisa dibaca. Tapi dalam perkara perdata tidak nampak. Slep ini kan sebenarnya kasus lingkungan harus ada kode LH ya. Tapi tidak nampak di berkas awal. Hakim tahu bahwa itu ada indikasi slep ketika dalam perkara pidana terdakwa atau penasehat hukumnya menyampaikan di dalam keberatan ya. Yang eksepsi kan itu dalam KUHAP disebut keberatan. Atau dalam perkara perdata menyampaikan dalam eksepsinya. Bahwa perkara ini adalah perkara slep. Karena saya sedang ini, ini, ini. Dan di dalam PERMA 1 tahun 2023 disampaikan supaya masing-masing pihak mengajukan bukti awal. Untuk bisa membuktikan dalilnya masing-masing. Nah itu. Dari situ Hakim menilai. Terbukti tidak slep ini. Kalau belum terbukti, perkara pokok jalan ini kan. Perkara pokok jalan bisa terbukti nanti di proses pemeriksaan pokok perkara. Jika tidak berhenti di situ. Berhenti dalam putusan sela itu. Baik. Kemudian apabila tidak ada eksepsi, Bu, mengenai slep. Mungkin di beberapa daerah kita tahu masih banyak pihak-pihak yang belum bisa mengakses penasehat hukum. Kemudian Hakim ketika membaca berkas menyadari bahwa itu ada indikasi slep. Apakah kita boleh, Bu, memutus perkara bahwa perkara tersebut terindikasi slep padahal tidak ada eksepsi? Ketika tidak ada eksepsi kan Hakim belum bisa kan. Tidak ada eksepsi. Di awal proses kan ketika tidak ada eksepsi kan tidak ada. Saudara membuktikan ya tentang ada eksepsi kan tidak ada. Nah kalau tidak ada eksepsi, kemungkinan terbuktinya adanya slep itu ketika sudah memeriksa bukti-bukti dalam pokok perkara. Jadi itu yang menjadi pedoman Hakim. Bahwa jika tidak ada eksepsi, kita tidak bisa memutus bahwa itu slep atau bukan. Karena diperlukan juga bukti tentang dalil yang ini slep loh. Gugatan dari pengugat atau dakwaan dari penuntut umum ini slep. Nah masing-masing diberi kesempatan. Tapi harus ada eksepsi. Namun bisa dibuktikan ketika pokok perkara. Dalam pokok perkara kan masing-masing membuktikan. Hakim bisa menilai apa yang terjadi sebenarnya. Apakah dia sedang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan apa saja sih poin-poin penting yang harus diperhatikan Hakim untuk bisa menemukan ini slep atau tidak. Tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang menjadi hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Menghirup udara sehat, minum menggunakan air yang tidak kena polusi itu HAM. Hak asasi manusia. Kemudian juga hak yang diberikan oleh Undang-Undang 32 tahun 2009. Hak untuk menyatakan keberatan atas aktivitas usaha, pelaku usaha yang akan menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan di wilayahnya. Hak untuk keberatan, hak untuk mengadu, hak untuk turut serta berpartisipasi itu dinilai oleh Hakim. Untuk mengetahui bahwa ini gugatan ini slep atau pelaporan polisi itu slep atau bukan. Karena kita kemudian Hakim bisa menilai. Ini merupakan pelanggaran pasal 66 atau bukan. Dengan menilai bahwa hak-hak apa yang dimiliki oleh masyarakat itu. Yang dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang bahkan Undang-Undang HAM menyebutnya. Tentang hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah merupakan hak asasi manusia. Dan itu diulang kembali di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 di pasal 65 ayat 1. Baik. Kita bahas mengenai eksepsi ya Bu ya. Tadi juga Ibu sempat di awal mention mengenai motion to strike. Itu sebagaimana ada terkait dengan SKKMA nomor 36 tahun 2013. Kemudian bagaimana pandangan Ibu mengenai hirarki perundang-undangan. Sedangkan mengenai motion to strike ini, eksepsi mengenai adanya slep harus diputus sesegera mungkin. Nah itu secara hirarki SKKMA kedudukannya adalah di bawah HIR dan RBG. Sedangkan menurut HIR dan RBG, kewenangan mengenai di luar kewenangan absolut, eksepsi kewenangan absolut, maka diputus bersama dengan pokok perkara. Bagaimana pandangan Ibu? Ya baik. Ini juga saya ulas ya dalam desertasi saya. Perlu diketahui bahwa SKKMA nomor 36 tahun 2013 itu sudah tidak berlaku lagi dengan adanya PERMA nomor 1 tahun 2023. Karena PERMA 1 tahun 2023 ini sebenarnya menyempurnakan SKKMA. Dan juga harus tahu bahwa PERMA itu almost apple to apple to undang-undang. Hampir sejajar dengan undang-undang yang bisa dijadikan payung hukum hakim. PERMA itu mendasarkan kepada undang-undang nomor 12 tahun 2011 ya. Di pasal 8 mengatakan bahwa makam agung itu diberikan diskresi untuk mengatur jika undang-undang tidak terlalu jelas atau tidak jelas atau tidak mengatur tentang hukum acaranya. Diskresi itu diberikan oleh undang-undang yang sekarang sudah diubah dua kali yang terakhir tahun 2022. Yang pasal 8 itu tidak diubah artinya negara memberikan suatu kewenangan kepada mahkamah agung untuk membuat suatu hukum acara dalam PERMA itu. Sehingga PERMA ini hampir sama levelnya dengan undang-undang. Di dalam PERMA itu tidak lagi berlaku seperti dalam SKKMA ya. Saya mengulas juga dalam desertasi saya. Hakim tidak akan menggunakan payung hukum SK yang gradasinya jauh di bawah HIR-RBG yang merupakan undang-undang. Hakim tidak akan berani menggunakan itu. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa kecuali mengenai eksepsi kompetensi absolut maupun relatif. Jadi tidak hanya absolut tapi tetap termasuk juga eksepsi mengenai kewenangan relatif jika diajukan. Karena kalau kompetensi relatif jika tidak diajukan kan hakim tetap memeriksa perkara. Kecuali dua eksepsi mengenai kompetensi maka diperiksa bersama pokok perkara. Namun di PERMA 1 2023 diatur bahwa setelah eksepsi hakim memberikan kesempatan pada pihak lawan untuk mengajukan jawaban atau tanggapan dalam waktu 7 hari. Dan hakim harus memutus permasalahan tentang SELEP ini dalam waktu 30 hari. Ini saya mengadopsi pada motion to strike tadi. Yang kemudian saya usulkan di dalam PERMA 1 tahun 2023. Nah sehingga disitu menjadi pijakan hakim, menjadi payung hukum hakim. Bahwa ketika ada eksepsi kemudian diberi waktu pihak lawan 7 hari, hakim memutus 30 hari maka hakim akan memutus. Terbukti tidak itu SELEP. Nah bagaimana jika terbukti, bagaimana jika tidak terbukti. Dan menggunakan PERMA ini, hakim tidak akan disebut sebagai melanggar tata urutan peraturan perundang-undangan. Karena PERMA hampir setara dengan undang-undang. Tentu sangat berbeda dengan SKKMA. Baik, artinya sekarang hakim tidak perlu khawatir lagi ketika ada perkara seperti itu. Sudah ada payung hukum yang melindungi. Apabila ingin memutus terkait perkara tersebut adalah ada kaitannya dengan SELEP. Kemudian timbul pertanyaan berikutnya itu. Ketika hakim itu sudah mau memutus misalkan eksepsinya diterima. Bahwa perkara ini betul ada indikasi SELEP. SELEP, apakah kemudian putusannya itu menyatakan perkara dinyatakan tidak dapat diterima atau harus ditolak seluruh isi gugatan? Ya, secara asas bahwa ketika terbukat mengajukan eksepsi, kita hanya memeriksa tentang eksepsinya saja kan. Belum menyentuh pokok perkara. Sehingga hakim tentu memutus menjadi gugatan penggugat tidak dapat diterima. Tidak mungkin ditolak. Kalau tolak kan harus sudah mempertimbangkan pokok perkara. Jadi ketika ada eksepsi mengenai SELEP, kemudian pihak terbukat dapat membuktikan bahwa aktivitas yang dia lakukan adalah untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian digugat sebagai PMH dan tidak terbukti PMH-nya itu. PMH-nya belum disentuh pokok perkara-nya. Maka hakim memutus gugatan penggugat tidak dapat diterima. Karena belum memeriksa tentang pokok perkara-nya. Kaitannya dengan tadi perkara tidak dapat diterima dan kemudian motion to strike. Artinya bisa kita pahami kalau untuk perkara-perkara SELEP ini sedini mungkin harus diselesaikan. Betul ya Bu? Betul. Karena itu tadi pelanggaran terhadap asasi manusia. Asasi manusia. Teristimewa dalam perkara pidana. Kalau perkara pidana kan orang ditahan. Mungkin ada barang bukti yang disita, rumahnya digeledah. Yang perbuatan itu sebenarnya tidak dia lakukan. Atau terbukti dilakukan. Tetapi sebenarnya yang lebih besar dari itu adalah dia sedang memperjuangkan hak asasi manusia untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu yang harus dipertimbangkan hakim. Baik. Itu dipidana ya Bu? Kalau pidana, kalau perdata kan digugat. Meskipun digugat kan stres juga. Nyatanya seorang ahli saja kemudian menyatakan seperti itu. Stres lah. Siapa yang tidak stres digugat. Ya kalau tidak terbukti. Kalau kemudian dinyatakan oleh hakim terbukti atau berkepanjangan sehingga konsentrasi pekerjaannya dia sebagai ahli, sebagai dosen menjadi sangat terganggu. Itu tentu menimbulkan suatu hal yang sangat negatif yang harus segera dihentikan di awal proses. Kalau di negara lain, prosesnya ya. Saya kan meneliti tidak hanya Amerika ya, Kanada, kemudian juga Australia, Filipina, Thailand ya. Mereka dengan motion to strike itu mereka bersurat ya ketika kegatan diajukan. Bersurat kepada pengadilan supaya dihentikan itu. Proses itu karena itu adalah slab saya nanti akan membuktikan. Nah disitu runtutannya ada. Bahkan Filipina ya membuat hukum acaranya itu runtut sekali. Apa sih slab ini? Apa anti-slab? Dan bagaimana prosedur untuk menghentikan itu gitu. Antara ini ya itu tadi motion to strike. Karena mereka kan common law system ya. Beda dengan kita. Sehingga saya meneliti ada provinsi Quebec di Kanada. Itu mempunyai sistem hukum yang sama dengan kita. Yaitu civil law system. Meskipun putusan-putusannya berbahasa Perancis. Sehingga ketika saya mengambil, saya kan menganalisis putusan. Saya membutuhkan translator ya untuk itu supaya bisa memahami putusan tersebut. Nah beberapa itu saya gunakan karena saya tidak mau promotor saya mengatakan ini bisanya berlaku untuk common law system loh Bu Nani. Untuk civil law nggak bisa. Nah itu saya menunjukkan bahwa di Quebec itu provinsi satu-satunya yang mempunyai sistem hukum yang sama dengan kita. Dan bisa menerapkan, mengatur dalam undang-undangnya tentang anti-slab itu dengan sangat baik. Dan di situ juga dari beberapa tulisan ilmiah saya mengetahui Quebec itu juga mengambil dari Amerika. Mengambil dari tulisannya Prof. George W. Pring ya. Yang di situ dikatakan bahwa slap getting shoot for speaking out. Jadi orang akan digugat jika ngomong dia. Menyampaikan pendapatnya itu tulisannya Prof. W. Pring yang ada dijual di Indonesia. Baik. Kalau Ibu dulu mempelajari putusan dari bahasa Perancis artinya memang saat itu belum banyak literatur mengenai anti-slab di Indonesia begitu Bu ya? Literaturnya sedikit sekali yang berbahasa Indonesia. Jadi sebagian besar literatur maupun jurnal ilmiah itu berbahasa asing. Karena memang sedikit sekali yang menulis. Ada beberapa artikel yang ditulis oleh teman-teman dari ICEL ada. Tetapi sedikit sekali. Sedikit sekali. Kebetulan sekarang ada dosen Fakultas Hukum UGM juga menulis dalam pos doktornya tentang anti-slab. Tapi setelah saya sudah lulus. Jadi saya aman lah. Sudah selesai. Saya tidak kebayangin Bu bagaimana mempelajari putusan bahasa Perancis. Walaupun sudah di-translate pasti-masti membutuhkan usaha yang luar biasa. Tapi saya yakin itu tidak sia-sia Bu. Itu menjadi suatu pencerahan bagi kami semua mengenai anti-slab ini. Terima kasih Bu. Kemudian tadi terkait dengan motion to strike yang harus sedini mungkin slap itu diselesaikan. Kalau dalam perkara pidana Ibu, apakah mungkin diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice? Sekarang lagi banyak dibahas nih Bu mengenai restoratif. Iya. Tidak menafikan ya. Artinya tidak bisa jadi. Tetapi slapper ini punya itu tadi. Dia punya modus untuk menghentikan partisipasi publik. Apakah bisa misalnya dia? Dia maunya orang itu penjara. Iya kan? Dia maunya dia menjadi kapok ya. Juga tadi saya sudah sampaikan pesan ini juga untuk masyarakat. Jadi mungkin, mungkin ya. Tapi siapa tahu nanti ada proses restoratif justice dan berhasil. Tapi sampai saat ini saya mengatakan kecil kemungkinan. Karena itu tadi, slapper itu kan punya kekuatannya. Kekuatan uang, kekuatan jalinan hubungan dengan pejabat dan sebagainya. Dan di negara lain seperti Thailand, slapper ini juga dilakukan oleh pemerintah. Yang kita belum, saya belum menemukan ya. Jadi, waktu saya menulis, saya bertanya kepada, saya waktu itu belum hakim agung, teman yang ada di tun, hakim agung. Ada nggak kasus slapper di tun, supaya saya analisis kalian. Dan di situ dikatakan belum ada. Padahal bisa terjadi ketika slappernya adalah negara atau pemerintah. Contohnya seperti apa, Bu, kalau di Thailand itu yang dilakukan oleh negara? Ada. Jadi penghalangan terhadap misalnya perizinan, kemudian perizinan ini sebenarnya melanggar. Masyarakat kemudian menyatakan, menolak itu, bahwa ada perizinan tambang. Kemudian mereka, pemerintah itu atas nama negara, menggugat. Menggugat melalui tun atau masyarakat menggugat pejabat negara melalui proses itu. Ada beberapa kasus, tetapi tidak saya analisis ya. Karena di Indonesia belum ada. Nah, tetapi termasuk di dalam definisi slab di Filipina, termasuk tidak hanya perdata. Mereka tidak mengenal pidana kan. Perdata dan dalam kasus administratif, yang artinya tun itu tadi. Baik, Bu. Artinya juga sering terjadi ketidaksetaraan antara para pihak dalam perkara-perkara sifat, Bu. Yaitu perkara orang-orang yang memiliki super power, dengan masyarakat yang memperjuangkan hak asasi manusianya. Betul. Jadi pelaku usaha atau korporat itu kan mempunyai kekuatan uang ya. Jadi artinya bisa mempush dengan cara apapun. Dengan masyarakat yang dia misalnya, ini sumber air kami itu tercemar karena misalnya kasus yang ada di Malang, yang akan dibangun suatu hotel di daerah mana itu? Di daerah Malang sana. Nah, itu masyarakat ini kan masyarakat sekitar yang mengkhawatirkan bahwa sumber airnya akan tercemar jika kemudian dibangun hotel di sekitar sumber air mereka. Nah, ini kan masyarakat jelata yang berhadapan dengan pelaku usaha, yang mempunyai kekuatan uang maupun relasi dengan pejabat sekitar. Iya, baik. Kemudian kalau seperti itu, Ibu, rekomendasi apa yang dapat diberikan kepada pihak yang menjadi korban praktik SLEP? Ya, hak-haknya kan diberikan ya oleh Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk ikut berpartisipasi, hak untuk mengajukan keberatan, mengajukan pengaduan dan sebagainya yang ada dalam Undang-Undang. Tapi melakukan demo, kemudian juga memprotes atas usaha tambang yang akan didirikan atau akan dibangun di sekitar wilayahnya dengan cara yang tidak anarkis. Jika mau melakukan demo, demo yang berizin. Sebelumnya misalnya berkomunikasi baik-baik melalui surat, kemudian datang secara fisik, sehingga runtutan peristiwa ini menjadi alas hak dari para korban SLEP untuk memperjuangkan haknya. Jadi di dalam PERMA 1 tahun 2023 itu dikatakan bahwa apa yang harus dilakukan, kecuali tidak ada jalan lain. Tapi itu semua sudah dilakukan dong. Komunikasi dengan pelaku usaha, komunikasi dengan pejabat setempat, kemudian melakukan demo dengan tertip, berizin, tapi semua tidak ada di respon. Sehingga misalnya melakukan sesuatu yang dalam tanda petai anarkis, karena tidak ada jalan lain. Dia menemukan atau bertemu dengan tembok. Nah itu dalam PERMA dikatakan ada dua poin, jika semua sudah dilakukan dan tidak ada respon baik, maka ini diperbolehkan. Ada di dalam PERMA 1 tahun 2023 di atur. Artinya tetap ada batasan-batasan ya Bu, bagi pejuang lingkungan hidup. Tidak semata-mata mereka semua itu bisa melakukan hal-hal atau pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Tetap ada batasan di PERMA tersebut. Batasan ada, karena kita tidak boleh melindungi orang yang melanggar hukum kan. Merusak, kemudian demo yang anarkis, tidak akan kita lindungi. Betul. Itu terkait korban, Ibu. Kemudian ketika menangani perkara SLEP, selain yang tadi saya sebutkan, ada pihak-pihak yang memiliki super power, selain perlindungan terhadap korbannya, apakah kemudian dibutuhkan juga Ibu, perlindungan kepada hakim atau aparat penegak hukum lainnya ketika menangani perkara tersebut, Ibu? Sebenarnya kan kita ini tidak hanya masalah SLEP yang harus dilindungi. Dan itu menjadi kewajiban institusi yang di luar keunangan saya. Tetapi tentu security, keamanan bari hakim itu sangat diperlukan. Saya sendiri ketika menangani perkara-perkara korupsi, terdakwanya adalah mantan pejabat, menteri yang dinonaktifkan karena melakukan tidak pidana itu, tidak ada. Kayak misalnya pendampingan untuk saya yang sidang sampai dini hari, kemudian pulang sendiri, itu belum ada. Nah itu mungkin perlu dipikirkan. Bahwa hakim juga perlu dilindungi dari serangan fisik, dari para pencari keadilan yang mungkin brutal. Dan ada beberapa contoh kan, kemudian mau lempar kursi untuk hakim, menyerang hakim dan harus menjadi perhatian khusus dari Mahkamah Agung. Betul Ibu, saya sepakat. Kita juga melihat Ibu sebagai sosok yang tangguh sekali Ibu, melewat itu semua. Kadang kita yang bersidang menghadapi terdakwa yang mengerikan saja, banyak-banyak berdoa ketika melihat Ibu bersidang untuk perkara-perkara tidikor sampai malam, belum lagi pihak-pihak yang disidangkan adalah pihak-pihak yang sering kita lihat di televisi. Itu Ibu bisa menangani dengan baik, luar biasa. Ibu roh model Ibu bagi seluruh hakim di Indonesia. Kemudian Ibu, terkait dengan ketika hakim menangani perkara slep, mohon pencerahan Ibu, langkah apa yang harus diperhatikan hakim agar nantinya penyelesaian perkara dapat berakhir secara optimal? Sekarang para hakim sudah lebih nyaman ya dalam menangani perkara yang terindikasi slep. Di dalam PERMA 1 tahun 2023 diatur baik bagaimana dalam perkara perdata maupun pidana. poin-poin apa yang harus diperhatikan hakim seperti yang tadi sudah saya sampaikan tentang hak asasi untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dan hak-hak dari masyarakat untuk memperoleh haknya tentang informasi, ilmu pengetahuan tentang lingkungan hidup, hak untuk menyampaikan keberatan atas aktivitas usaha, hak untuk melakukan penolakan, hak untuk menyampaikan pengaduan dan sebagainya. Itu adalah merupakan benang merah yang harus diperhatikan hakim dalam menangani perkara yang terindikasi slep. Tadi sudah dijelaskan ya, mungkin diketahui pada saat awal karena eksepsi dari tergugat ataupun eksepsi dari atau keberatan dari terdakwa ataupun penasehat hukumnya. Namun jika tidak ada itu, di dalam pokok perkara hakim harus bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa ataupun tergugat yang kemudian dinyatakan melakukan PMH atau didakwa dengan pasal tertentu itu ada enggak benang merahnya perjuangan mereka untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan poin-poin penting itu ada di dalam PERMA 1 tahun 2023. Baik, PERMA 1 tahun 2023 itu sebagai acuan kami ya Bu. Ya. Apakah kemudian anti slep ini wajib atau slep ini ketika ada indikasi tersebut hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusan terkait dengan perkara lingkungan hidup ya Bu? Wajib, wajib jika memang ada indikasi itu ya. Kasus lingkungan kan macam-macam ya, perbuatan melawan hukum, kemudian kebakaran hutan yang mungkin tidak terkait dengan slep. Tapi jika itu ada indikasi slep, hakim harus memperhatikan dan benang merahnya harus sangat diperhatikan tentang perjuangan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Baik, berarti tadi telah banyak Ibu bercerita tentang concern Ibu mengenai perkara-perkara lingkungan hidup. Lalu apakah menurut Ibu saat ini isu lingkungan hidup sudah menjadi prioritas dalam penegakan hukum di Indonesia? Ya, menurut saya ya. Karena lingkungan hidup itu obyeknya adalah tentang lingkungan, lingkungan hidup, bumi, rumah kita bersama. Jadi berbeda dengan perkara-perkara katakanlah perdata, bisnis, kan tentang uang, ya private to private. Tapi obyek sengkita dalam lingkungan hidup adalah alam. Yang alam itu tidak bisa membela dirinya sendiri. Jadi siapa yang mau membela? Ya kita penegak hukum. Sehingga kalau sudah bersertifikat lingkungan hidup tentu tahu asas indobio pro natura. Keperpihakan hakim kepada lingkungan hidup. Yang menyimpangi suatu asas imparsility. Kan kita tidak boleh berpihak ya. Tapi keperpihakan hakim lingkungan dalam menangan kasus lingkungan itu berpihak kepada alam. Rumah kita bersama. Yang kita ingin anak cucu kita nanti juga bisa menikmati melihat kupu-kupu. Melihat aneka ragam tumbuhan yang mungkin akan musnah. Kalau kita tidak menegakkan aturan dengan benar. Dan seperti kita tahu, climate change itu tidak hanya fenomena. Ini sudah di depan nyata. Ada perubahan iklim yang seharusnya musim sudah panas masih hujan. Seharusnya musim hujan masih panas. Longsor di mana-mana. Nah itulah. Karena apa? Kita tidak cukup baik mengelola alam ini. Indubio pro natura atau jika ada keraguan-raguan maka hakim akan lebih mempertimbangkan alam. Begitu Bu Artu? Iya betul. Betul ya. Terima kasih Ibu atas ilmu yang Ibu boleh bagikan. Suatu kehormatan kami boleh mendengar di sini. Dan sangat menjadi pencerahan bagi kami semua. Pada kesempatan kali ini Ibu sebelum kita mengakhiri podcast ini. Mohon berkenan untuk memberikan closing statement di podium. Podcast Badilum. Baik terima kasih atas kesempatan untuk bisa hadir di podcast Badilum ya ini ya. Saya berpesan kepada para hakim untuk terus menjaga kualitas diri ya. Dalam arti mempunyai teknis judisial dan juga tentang integritas hakim. Karena siapa lagi kalau bukan hakim. Kalau menurut saya sih katakanlah APH yang lain boleh tidak sebaik kita. Tapi kita harus karena kitalah yang akhir dari suatu perkara itu kan ada pada kita. Kitalah yang memberikan suatu solusi terhadap sengkita dalam perkara pendata. Kemudian pedakwaan yang diajukan kepada kita dan upaya untuk tidak melakukan suatu kesalahan. Dalam mengadili perkara itu. Tetap menjaga profesionalisme begitu. Iya betul sekali. Terima kasih yang mulia. Demikian perjumpaan kita pada podium kali ini. Sampai berjumpa di podium berikutnya. Salam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!